Hai pengacara saya kita bahas namanya Kredo Nah kalau bagi notaris dokumenku gitu kan tapi yang akan kita bahas adalah legal apa itu legal legal itu adalah sebagai platform digital sebuah wadah di bidang digitalisasi sekarang semuanya adalah semuanya udah ke digital sebuah platform digital bagaimana para pengacara berkumpul bersama dengan para masyarakat atau para layar yang menutupkan jasa pendampingan hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back kembali lagi dengan WM YTV ya ini saya bersama dengan seorang pengacara muda dan saya sangat senang sekali namanya ini ini saya bersama dengan seorang pengacara muda saya sangat senang sekali namanya ini Bang Dilang atau Bang Dilang nah beliau adalah Kang Inra Inra Lesmana ya jadi kalau Kang Roy Pesis Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah hari ini saya ingin memberikan sebuah kabar baik nah kabar baik untuk kita semuanya sebenarnya buat masyarakat Indonesia ataupun para pokok di Nusantara dan kebetulan WM saya disini sedang membangun sebuah konsep bisnis namanya mulbi adalah mulbi ada kapalku usaha kapal kurbanku untuk pengusaha kurban punya hewan kurban bingung dijual datang ke kurbanku dijualin ada namanya berasku bagaimana yang punya banyak beras mau dijual bingung datang ke kurbanku juga ada di sana ada distributornya ada selernya ada juga sebagai agen dari umbi yang akan memasakkan produk-produk yang terkait dengan bidang mistisnya membuat saya seperti kita apa aja untuk terkait dengan para kompater pengacara saya MCB itu memberikan sebuah kabar baik itu nah kebetulan hari ini saya dengan Kandila dan Kandila ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama bahwa anak goyang ini kan seorang pengacara masyarakat nah disini bagaimana saya pun lakas belakangnya suka bisnis juga karena gini bagi saya apokat adalah sebagai penampian kepada masyarakat bahkan saya berbisnis tujuannya adalah bagaimana saya disini memberikan karyamu untuk bahasa dan masyarakat Indonesia dalam bentuk apa? bentuk konsep bisnis nah kalau dengan para pengacara saya kita bahas namanya legal nah kalau bagi notaris, dokumenku gitu kan nah tapi yang akan kita bahas adalah legal apa itu legal? legal itu adalah sebagai platform digital sebuah wadah di bidang digitalisasi sekarang itu semuanya adalah semuanya udah kayak digital gitu kan sebuah platform digital bagaimana para pengacara berkumpul bersama dengan para masyarakat atau para klien yang membutuhkan jasa pendampingan hukum apakah menjadi sebagai partner ngobrol untuk di bidang hukum sharing-sharing dan lainnya gitu kan nah apa sih contohnya? nah platform digital itu penting gojek gojek ini menghubungkan antara driver dengan penumpang yang membutuhkan jasa eksportasi nah tapi kalau legal itu adalah sebagai tempat pengacara digital yang memberikan sarana pelayanan hukum dengan sebanding jadi tidak akan ada yang namanya klien kecewa udah keluar buang banyak tapi maksimal maksimal nah karena kadang-kadang banyak juga hukum ya udah terima jasa tapi tidak mengerjakan dengan baik bukan juga agak pasinya legal itu semuanya akan memberikan kepastian klien aku dengan baik jadi gitu mungkin akak-akak mau bertanya terkait dengan legal itu eh kita bahas itu pak oke saya kalau yang perlu disermati dari saya edelisi profesionalnya profesi masyarakat apa sih yang bisa diberikan dari legal itu kepada kami nih para avokat terutama avokat muda avokat yang magang bahkan avokat senior juga sih yang bisa diberikan bahwa apa sih kalau yang senior kelah mereka sedang-sendal sedang bapak dan sebagainya ya kalau yang muda-mudahan nih dia pakai avokat dan sebagainya yang penting sebenarnya ada yang namanya muda ataupun yang semua sama gitu kan tapi bagi para pengacara avokat yang membutuhkan kantor misalnya saya pengacara tapi gak punya kantor nah masuk ke legalku gitu pak nanti ketika legalku kan nanti sistemnya bagaimana saya masyarakatku pendampingan jadi disitu ada list apokat itu kan makanya harus pakai fotonya banteng ooooh setidaknya mencarim dari fotonya dulu gitu kan nah itu bikinnya jadi temukan dan ketika jadi temukan selama itu klien itu dari legalku bisa berkantor atau berantara di tempat kami bahkan kami pun akan memberikan kawasan khusus seperti dengan legalku biar apa masyarakat jadi bahwa advokat tersebut bagian dari legalku jadi aku hanya sebagai kumpulan-kumpulan advokat yang gilisah aloh amanah dan profesional maka saya bertanya juga nih sedikit advokat juga pertanyaannya mengenai advokatnya nih kan ya itu ya 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 Jadi semua adalah yang terkait dengan kesempatan itu terhadap di KBK ya Kita itu adalah kesempatan untuk berkait dengan biasa anropak Kita lima gesek, anropak yang terbiasa, layarnya kuas Kalau bintang empat lah Kalau bintang empat itu berarti kita akan ada pemotoman 20% Kenapa apasih pengacara itu dipotong 20% dan ada kesempatan Tapi karena itu bukan kelegaan, bukan pilih itu sebagai pemotoman biaya Jadi kliennya sebagai best sponsor Oh, bisa cashback Pak ya Iya, cashback, nah semangat itu nanti ke bintang empat Yang paling keren kalau bintang dua kan Ah, bagaimana bintang dua? Kalau tiga kebawah Nah, itu kita ada isinya mereka akan melakukan konfirmasi Sebetulnya apa? Pengacarannya sudah maksimal, kliennya salah pijit Pilih itu kontin, spot Gitu kan, nanti dikonfirmasi Nah, di sini ada pilih, bukan? Ada pilih, bukan? Ada pilih, ada pilih, ada pilih, ada pilih, ada pilih Ada pilih, ada pilih, ada pilih, ada pilih, ada pilih Betul Nah, semangat itu masih bintang tiga Kita akan melakukan konfirmasi, mas Oh, iya, iya Ternyata, kita masih pelang, kalau ibu, kenapa masih bintang tiga? Selagi, kita Oh, pas lagi, nanti lagi Masih ada ya? Oke, nanti pengacara pun tak akan takut Gitu kan, ketika nanti ada klien yang memberikan bintang Tidak sesuai akan dikutilasi Jadi apa? Direvisi, biar apa? Biar pengacara juga merasakan pembayaran yang layak Gitu kan Dan jangan sampai takut kan banyak juga sekarang Pengacara udah bekerja, nanti bayar Banyak kejadian Ketika beracara, sudah punya sepakat pengacara Tidak ada pembayaran Kalau di negaku, itu yang paling aman Bagaimana? Ketika masuk ke negaku, disebut ada keamanan Dari segi jasa, biar apa-apa Keuntungannya Tidak ada pengacara, pengacara yang punya masalah Itu adalah pengudahan Pemudahan Jadi mungkin bisa secara keuntungannya Enggak mengeluarkan biaya, mungkin bisa langsung Bukain di situ Kenapa jangan menengah kokan Bukan lagi Itu mungkin yang pertama ya Yang kedua, itu adanya kemastian bagi wilayah tentang profil pengadilan. Betul. Karena legalitasnya. Nah itu dari Negapun, sebelum bertahun dengan Negapun dipastikan itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa beliau adalah para advokat profesional. Pak, kalau ini karisi advokatnya, dia cuma bingung topinya kantor, Pak. Dia nanti bergabung sama Regalku. Tapi dalam nanti berkonsultasi apa-apa, kan dia membawa nama kantor sendiri. Boleh nggak kantor? Oh boleh. Boleh, bahkan nanti ada ruang meeting yang bisa mengganti-ganti yang namanya kantor. Namanya Office Sharing Regalku. Tinggal bergabung ke Regalku, dia akan ada di depan klien. Nanti di ruang meeting tersebut bisa memasangkan, namanya, pelakannya, pelakannya, pelakantornya. Karena si pelakannya itu adalah sebagai sharing office, bisa juga nanti berlampak keperangan yang bisa. Karena di kami pun ada beberapa ruang kantor yang sudah bersiap sebagai ruang meetingnya. Misalkan terlihat, Pak, kami kerjasama secara setahun bisa. Itu kenapa yang penting di sini kita membangun sebuah pola, perbanyak kolaborasi untuk persaingan. Walaupun sama-sama anggota. Ya, ya, ya. Jadi kami kita semua ingin mengganti-nganti, ya. Ini yang pertama lagi adalah pembahaman yang bisa akan ini berhasil semudahan. Semudahan. Mudah. Kemudahan. Nah, semudah. Di bahasa yang kuilnya ada. Kemudian ada kiscara yang bisa di jelas ya. Karena ada kakakur yang di sana. Nah, setengah, ya, panjang sejaga. Ya. Tetep, karena saya siapa masalah. Jadi, nanti akan saya sepek asal, ya. Oke, ketika berkait dengan jaminan yang pasti adalah si klien ingin puas Ketika mau puas, kasih aja bintang satu, awal semua dikembalikan Dan itu harus jadi cek juga ya Oh itu ada mobil yang masih dulu, jangan sampai sekarang pelayanan udah baik dikasih bintang tiga Berarti sekitarnya itu ada jalan, kalau tidak, kalau salah hijin itu aman Tapi kalau semuanya udah selesai, masih bintang satu, berarti dia pun melakukan perbuatan melawan hukum Oke, jadi untuk masyarakat, ada masyarakat yang sudah ada permasalahan atau akan menjadi calon lain di TGW Untuk kepastian yang mungkin akan menambah yang sudah selesai permasalahan Karena kita bisa melihat oleh kami juga, kalau masyarakat ini ada mekanisinya Ada mekanisme, ada pola kerja yang saling mengamankan Makanya biasa harus dibandingkan dengan biaya Nah, biaya Tidak puas, jangan sayang Puas, bayang maksimum Dengan kesempatan bersama Oke, jadi kami disini sebagai antropak kerenial Kami disini sebagai pembangun jiwa-jiwa, brotherhood, sebuah bayang Mau ya, Pak, saya nama apa ya? Wontan Intinya, Mak, kita itu sebagai pemacara ingin memberikan sebuah pelayanan Jangan melihat kami menggunakan sebuah kaos Tapi kami akan memberikan sebuah pelayanan terima Kita akan memberikan sebuah pelayanan terima Dan jangan lupa ya, channelnya WMWTV di like, comment, and subscribe Biar channelnya WMWTV terus berkembang Dan bagaimana WMWTV terus memberikan konten-konten positif Untuk berdaya, untuk bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!